6 wanita pertama memilih menjadi astronot NASA 6 wanita pertama yang dipilih sebagai astronot NASA, barisan belakang Kiri ke kanan, Catherine Sullivan, Shannon W. Lusit, Anna L. Fischer, Judith Resnik, duduk kiri ke kanan, Salika Wright dan M. Resdon Kredit NASA Pada tahun 1978, Peggy Whiteson adalah seorang senior di MED Sekolah Tinggi Masyarakat Air di Iowa Bersiap untuk wisuda sebelum menuju ke Iowa Wesleyan Cholege untuk memperoleh gelar Bacelorov Sains di bidang biologi dan kimia Hari ini diantara banyak catatannya Dia adalah astronot as dengan waktu kumulatif yang paling banyak dihabiskan di luar angkasa Sebuah prestasi yang dimungkinkan oleh seleksi NASA tahun tuanya di SMA pada tanggal 16 Januari tahun 1978 Dari kelas astronot pertamanya yang beragam, termasuk wanita pertama Astronom pertama Afrika Amerika, dan astronom Asia Amerika pertama Dalam sebuah surat untuk dirinya yang lebih muda Whiteson membagikan bagaimana pemilihan tersebut meluncurkan mimpinya tentang eksplorasi dan 10 Tahun untuk menjadi astronot sebelum dia terpilih Fitur gambar, foto semua kelas astronot tahun 1978 Ketika NASA memilih kelas pertama yang beragam itu 9 tahun telah berlalu sejak pemilihan astronot terakhir Selama waktu program Apollo juga telah selesai NASA sedang mempersiapkan sebuah era baru Spasiflight manusia menggunakan pesawat terbang yang Belum terbang, yang bisa menampung sebanyak 6 astronot spesialis misi selain pilot dan Komandan yang akan menerbangkannya Sebelumnya, selain segelintir ilmuwan astronot NASA hanya memilih astronot dengan pengalaman pilot jet militer Yang kesemuanya adalah pria Dengan penambahan spesialis misi Mereka membuka posisi untuk wanita dan juga mencari kandidat yang lebih luas yang merupakan Ilmuwan dan insinyur Ketika 6 wanita pertama bergabung dengan korps astronot pada tahun 1978 Mereka menghasilkan hampir 10% korps astronot aktif Dalam 40 tahun sejak seleksi itu NASA telah memilih kelas calon astronot pertamanya dengan jumlah wanita dan pria yang sama Dan wanita sekarang terdiri dari 34% astronot aktif di NASA Astronom Amerika Amerika pertama dan Asia pertama Amerika menambahkan keragaman RAS 6% Ke korps astronot saat ini Astronot Afrika Amerika, Asia, Pasifik, Hispanik Dan multirasial adalah 24% korps astronot NASA yang aktif Astronot tersebut telah mencapai banyak tonggak dan pengalaman pertama dalam antariksa dan Spacewalking dan dengan bangga mewakili warisan mereka yang beragam Saat ini setiap misi NASA dilakukan di luar stasiun luar angkasa internasional Dengan awak kapal yang mewakili 15 negara berbeda yang bekerjasama untuk memajukan eksplorasi Di orbit rendah bumi, mencapai tujuan eksplorasi luar angkasa yang ambisius di masa depan Seperti mengirim manusia ke Mars akan direalisasikan sebagai bagian dari upaya global Yang memerlukan penelitian, teknologi, kemampuan dan kontribusi terbaik dari AS dan mitra internasional Dengan setiap yang pertama, di luar angkasa, mimpi baru diluncurkan Dan penjelajah baru memulai perjalanan mereka Beberapa menjadi astronot sementara yang lain melakukan eksplorasi lanjutan dalam berbagai Peran sebagai ilmuwan, insinyur, teknolog dan beragam bidang yang memungkinkan perjalanan kita lebih jauh ke alam semesta kita NASA merangkul warisan kelas astronot yang beragam dan juga, komputer, wanita Afrika Amerika Yang penting bagi keberhasilan Airlist Passive Flight dan berusaha memasukkan semua orang yang ingin Berpartisipasi dalam eksplorasi yang sedang berlangsung Saat agensi kembali ke bulan dan membuka jalan bagi eksplorasi manusia lebih dalam ketata Surya, termasuk Mars, NASA berusaha untuk terus memicu imajinasi orang muda Baru-baru ini, NASA berkolaborasi dengan American Guild untuk memastikan keakuratan boneka Terbarunya, astronot bercita-cita berusia 11 tahun, Luciana Vega Mungkin seorang siswa yang melihat lebih banyak contoh ilmuwan dan penjelajah ruang angkasa Yang beragam akan menjadi orang yang mewujudkan impian mereka dan membuat catatan baru dalam Sebuah misi kemares Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!